hai 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 cepet sekali Mbak Huti masak ya siapa-siapa Mbak Huti masak apa namanya Lompong cepet sekali enggak langsung kita masukkan tepung saljitin hmm sakat selamat menikmati ini kita cari banyak untuk tambahannya selamat menikmati ini biasanya di alum di seik jadi orang di pepein di seik jadi ini nak loncengnya kurang semut di pepe kan nak lonceng-sel harusnya dijemur dulu ya mbak dulu pernah bikin tapi disantan ya mbak kalau ini nanti ditumis ini mau tak tumis tak oseng-oseng pakai apa namanya ebi kurang kecil itu jenengnya rebon ya rebon daunnya dipakai dimasak juga mbak muda gak patah mati sayurnya desa lompong sayur sayurnya desa panganan desa cepat juga ini mbak bunyaku suci tangan dibantuin sama anak-anak anak pusing ganteng ini gak musuhi mbak uti mas patung bantuin jadik habis ya kalau ada yang ya gini mungkin ini kalau anak-anak jaman anak muda jaman sekarang ya gak ngerti gak suka juga tangan opo lompong sekarang jangan meremehkan makanan jaman dulu jaman makanan jaman jadul makanan jadul ya ini malah kata-kata yang dicari orang yang dirindukan dirindukan ini 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 cari yang dulu ditumbis dulu mbak ini buku peringat ini apa namanya tadi kan ada ebi ya emang-emang ini pakai kebetulan ini buku peringat tuangkan wangi kalau kita matang sisipkan dulu tuangkan bawang putin bawang putin ini bau tiraca semacam buku peringat kalau sudah layu cabenya dan baru Mbak Huti masukkan sayurannya tenang aja ini nanti mimpes ya tidak usah terlalu dikasih air banyak-banyak maupun mau dikasih sedikit aja soalnya nanti ngeluarin air ya Hai hancur Allah Alhamdulillah 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 kita bumbui lauti kasih saus sauri satu sendok makan ya penyedap rasa secukupnya baru secukupnya bumbu kalegu ayam masaknya sangat simpel sekali sahabat Alhamdulillah sudah mulai keluar airnya enggak usah pakai kasih air juga sudah keluar airnya lagi Mbak Huti masukkan perinya tadi ya cepat sekali Mbak Huti masak ya siapa-siapa Mbak Huti masak apa namanya Lompong cepat sekali enggak lah pakai lama-lama ini udah mateng-mateng malah nah nggak usah terlalu bonyok ya ya ini sudah mau diangkat dah mateng sahabatku dan ini sayur apa namanya anti kanker ya alias kantong kering hahaha ya udah mateng Mbak Huti masaknya sekarang Mbak Huti sisih sisihkan dulu Mbak Huti sekarang mau bikin lauknya ya mau bikin tahu apa namanya tahu bawang daun bawang lauknya simpel saja ya pokoknya semuanya satu simpel ini dipenyet-penyet dikasih tepung sajiku sama daun bawang ini akan mula dikasih tepung saja ya yang ini dikasih tepung sajiku pakai sendok saja kasih satu petir-petir gini aja lauknya enggak usah wepot-repot ya adanya ini dilemet pakai tahu pakai telur pakai daun peri ya ah 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 wismateng saiki musa ikis mata bantika tenis sarapan haki umum mateng kate sarapan bauti ayo nengar kono takma emak sahabat bauti naik masak ke kampung bautimbangan apa sayur talsi sakit katanya sarapan ayo salapan sarapan ayo nyelawes simplex bismillahirrahmanirrahim bila enak eh aku agak ikitak oseng biasanya tak sayur apa santeng biasanya ternyata uwe enak pol enak aja buat jasip pol hmm sakit enak apet bauti naik naik dilawoh ya rasanya pelebatan yang tahu dipenyet kaki sajiku kaki sawri terus kaki tumpah wang koreng tadi lawo tinggul lawo kocak kocak juga enak hmm enak enak em 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 enak gak enak gak enak gak enak gak kodi saiz ya sudah sampai-sampai Mbak Uti ya sampai disini video dari Mbak Uti terima kasih sudah mengikuti Mbak Uti ya sampai mencoba ini bisa buat menu sehari-hari ya terima kasih assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita dah sambet mencoba enak buang jatuh enak